Intro Satgas Madagoraya kembali melakukan penyebaran foto 4 DPO teroris Poso. Penyebaran kali ini difokuskan pada 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Mautong. Dimana 3 kecamatan tersebut dianggap rawan sehingga diharapkan masyarakat dapat mengenali dari keempat buruan aparateni Polri itu. Wakasatgasumas Ops Madagoraya KBP Bronto Budiono memimpin langsung penyebaran brosur dari kecamatan Sausu kemudian berlanjut di kecamatan Balinggi dan kecamatan Torue. Pada kesempatan itu Bronto mengatakan bahwa penyebaran selebaran 4 orang DPO teroris Poso dengan harapan warga yang mendapat info atau melihat keberadaan mereka bisa melaporkan ke pihak aparateni Polri yang terdekat. Bahwa pada hari ini Satgasumas Ops Madagoraya 2021 tahap 4 telah melakukan penyebaran terhadap foto tempat DPO teroris Poso di 3 kecamatan. Yaitu kecamatan Sausu, kecamatan Baliwi, dan kecamatan Torue. Hal ini dibantu langsung oleh Bapak Kapolsek Torue serta Polsek Sausu. Nah ini diharapkan kepada seluruh masyarakat apabila ada orang yang mencurigakan, kemudian ciri-ciri fisiknya sesuai dengan selebaran yang telah kami sebarkan untuk segera menghubungi kepolisian terdekat. Nah di selebaran itu ada nomor-nomor dari kepolisian, baik itu Bores Parigi, Bores Poso, maupun Bores Parigi Mautom. Nah ini silakan untuk masyarakat apabila melihat untuk segera melapor. Dengan tewasnya Ali Kalora dan Jakar Ramadan akibat kontak tembak beberapa minggu yang lalu, kelompok Midposo tinggal menyisakan 4 orang. Mereka adalah Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, alias Askar alias Jahit alias Pak Guru, Nae alias Galu alias Muklas dan Suhardin alias Hasan Pranata. Keempatnya masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka saat ini diduga masih bersembunyi di wilayah hutan Pegunungan Parigi dan Poso. Setelah Ali Kalora dan Katar tewas, tidak ada lagi pemimpin Mid di Sulawesi Tengah. Tim Liputan Suwa TV News melaporkan.